Hai guys, selamat datang ke POTSECUITERS bersama saya Hanna, saya disini dengan guest spesial saya, Gianti Halo semuanya Hai Gi, apa kabar nih? Aduh, gue tuh sebenernya lagi agak kurang baik nih cuma gue diundang ke POTSECUITERS yang kata lagi naik down menurut gue juga ikutan, wah bisa aja nih Gianti Thank you banget lagi udah mau dateng kesini dan nyempetin waktu lo untuk ngobrol-ngobrol bareng kita nih Thank you banget, gue juga seneng banget bisa diundang disini hari ini Jadi pada episode kali ini nih kita akan ngomongin perbandingan kode perilaku jaksa di Indo dengan jaksa di US ya Gi Oke Mungkin bisa dijelasin dulu nih ke listeners perang lo disini tuh sebagai apa Oke, jadi halo guys, kenalin nama gue Gianti dan gue tuh sekarang mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Indonesia Jadi I know quite a bit lah ya about today's topic gitu Nah langsung kita bahas aja ya topiknya menurut pandangan lo nih Gi kode perilaku jaksa tuh apa sih? Oke, jadi menurut gue ya simpelnya kode perilaku jaksa ini pokok utamanya mengatur dua hal kewajiban dan larangan yang kedua-duanya ini diatur di peraturan perundang-undangan dan harus ditaati sama jaksa Nah, tapi fun fact ya sebenernya kode perilaku itu Han cuma salah satu dari dua kode etik lainnya ada kode etik organisasi dan kode etik profesi Aduh, sleep of time nih gue Wah, masih ada dua lagi tuh ya Gibrati Nah, apa aja tuh Gibrati perbedaannya antara kode etik organisasi dengan kode etik profesi yang tadi lo bilang nih? Nah, kalau misalkan kode etik organisasi itu tuh dibahas pedoman-pedoman kejaksaan Han namanya tuh Trikrama Adiaksa agak ribet ya, tapi itu harus diimplementasikan sama jaksa gitu Jadi, intinya itu apa ya Gibrati biar kayak gampang aja ya kita bisa lebih ngerti mungkin Jadi, basically dia tuh membahas kalau misalkan jaksa itu sebenernya satu kesatuan nih dan karena satu kesatuan harus saling menjaga dong citra institusinya dan dia mengandung makna juga kalau jaksa itu mandiri maksudnya mandiri apa sih? artinya itu kejaksaan itu hanya satu-satunya nih badan negara penuntut umum di bidang penegakan hukum di Indonesia itu Jadi ya intinya karena mereka itu satu kesatuan kalau misalnya salah satu dari mereka ada yang berbuat baik atau bahkan berbuat buruk dapat kaya kena ke satu citra seluruhan itu jaksa sendiri ya Yes, bener banget ini gue lanjut yang kode etik profesi ya berarti Nah, kalau misalkan berkaitan sama kode etik profesi jaksa itu tuh intinya supaya jaksa itu selalu enhance pengetahuan dan keahlian dia gitu intinya sih Oke, I see berarti yang kalau gue lihat nih dengan adanya pedoman kode etik organisasi itu sebenarnya nggak membatasi jaksa itu sendiri karena jaksa harus tetap bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan Yes, bener banget bener banget sama sekali nggak membatasi sih Oke, berarti kalau pembahasan hari ini kita fokus ke kode etik perilaku ya Gi Yes, kita bakal banyak bahas tentang itu hari ini Oke next, bisa jelasin nih Gi kalau listeners apa sih kewajiban jaksa berdasarkan kode perilaku itu? Oke, jadi ini first and foremost ya tadi gue sempet udah mention juga sih di awal jadi jaksa itu yang pertama harus taat pada undang-undang dan Pancasila selanjutnya harus taat ke pedoman trikrama di aksa tadi nah terus harus juga memberikan pelayanan maksimal ke masyarakat gitu ya berarti basically sebagai penegak hukum jaksa harus menegakkan hukum itu sendiri untuk sasaiti nah kalau larangannya tuh apa aja tuh Gi kira-kira yang tadi lo sempet mention Oke, jadi beberapa larangannya tuh agak ada banyak sih sebenarnya tapi gue sebutin aja beberapa itu jaksa gak boleh nih memberikan atau menjanjikan suatu keuntungan mereka aliasa fakta dan atau alat bukti melakukan penekanan, minta hadiah, diskriminatif apalagi nih sampai melakukan pelanggaran hukum itu sendiri itu bener-bener X banget dilarang banget tuh jaksa berarti sampai sini gue sadar nih ternyata strik banget ya undang-undang yang ngatur tentang jaksa ini oh ya harus dong nah terus Nigi kalau ternyata kedapetan jaksa ada yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut nah itu tuh penindakannya kayak gimana sih Gi apakah akan kayak peradilan umum biasa atau hanya dikenakan sanksi administratif atau gimana tuh oke, ya good point sih ini mungkin yang banyak masyarakat juga masih kurang tahu ya bahwa sebenarnya tuh orangnya cuma taunya peradilan umum tapi ada nih sebenarnya ya sidang kode etik lah istilahnya nah tapi gue bahas dulu nih sebenarnya kalau sanksi yang tadi tuh bener sanksi administratif tapi penyebutannya lebih ke tindakan administratif nah kalau untuk prosedurnya sendiri kira-kira gini sih Han ada dugaan pelanggaran kan nih habis itu lanjut nih ke tahap klarifikasi dan pemeriksaan kalau misalkan hasilnya bener nih oh iya bener nih pelanggaran gitu langsung dibentuk nih namanya majelis kode perilaku atau kita kenal juga MKP-MKP nah itu tuh ini gitu nanti MKP ini akan melakukan pemanggilan kepada jaksa melakukan sidang sampai menjatuhkan putusan ya sih putusannya biasa lah ya maksudnya kayak putusan pada umumnya kayak terbukti gak nih pelanggarannya dan sanksinya apa gitu berarti agak mirip ya sebenernya sama yang awal itu kayak ada penyelidikan oh iya bener terus penyidikan ada sidang dan lain-lain iya 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 nah kalau di US itu sendiri kayak gimana tuh Gi apalagi US aja bentuk negaranya udah beda banget kan sama di Indo apa sih Gi perbandingannya sama di Indo oh oke 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 jadi kalau misalkan perbandingan pasti ada persamaan dan perbedaan ya ini gue bahas persamaan dulu kali ya jadi kalau gue sekarang nih ngacunya ke US Federal Prosecutor Ethics Act jadi persamanya yang pertama nih jaksa di Indo dan di US sama-sama kalau mendakwakan orang harus berdasarkan sebab yang beralasan nah artinya apa sih kalau kita lihat di Indo kan juga harus berdasarkan dua bukti yang sah ya jadi gak boleh semena-mena nah itu sama tuh nah yang kedua mereka juga ngomongin nih tentang alat bukti dimana jaksa itu buat di US dan di Indo sama-sama gak boleh nih pakai alat bukti yang udah direkayasa atau barang bukti yang udah direkayasa yang udah diubah atau bahkan bohong salah wah itu bener-bener gak boleh di kedua negara itu nah selain itu gue juga pernah baca nih kalau jaksa di Indo sama di US itu sama-sama melarang jaksa untuk menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan baik secara fisik maupun psikis dengan tujuan apapun dan ada sangsinya juga kalau melanggar ketentuan-ketentuan tersebut kalau di Indo kayak yang tadi lo bilang ada tindakan administratif yang mana pembebasan dari tugas-tugas jaksa dan atau pengalihan pada satuan kerja yang lain sama tindakan administratifnya ini itu tidak mengesampingkan tidak mengesampingkan ketentuan pidana atau hukuman disiplin pegawai negeri kalau misalnya emang si jaksa ini dibutuhkan untuk dijatuhi itu gitu nah kalau di US sendiri jadi gimana tuh gitu tentang si sangsi-sangsi ini ini pertama-tama gue emis banget ya sama pengetahuan hotspot secuters ini gak heran gue kenapa naik nih iya kan kita di briefing dulu nih bagus-bagus oke-oke ini langsung gue bahas kali ya jadi bener banget nih yang tadi lo bilang jaksa itu di US gak boleh melakukan penekanan dalam bentuk apapun dan di Indonesia juga kayak gitu ya nah kalau misalnya untuk sangsinya sendiri nih di US itu dia kode etiknya itu mengatur lebih luas sebenernya dari kode etik kita karena dia ada mention teguran penurunan pangkas sampai pemecatan tapi sebenernya di Indo ada gak sih hukuman itu untuk jaksa yang melanggar nih sebenernya tuh ada tapi kita harus river atau jungta dulu ke sangsi terhadap ASN mengingat jaksa itu juga ASN kan dan itu disebut juga di kode perilaku jaksa itu sendiri jadi gue bisa bilang sebenernya sama aja sangsinya tapi kode etik US itu mengatur lebih luas aja oh gitu berarti sama ya sebenernya nah itu kan tadi persamaannya tuh kalau perbedaannya tuh gimana tuh mengingat yang kayak gue bilang tadi si US ini negara federal Indonesia aja negara kesatuan berarti US aja bisa jadi peraturannya lebih banyak atau lebih rinci bahkan daripada di Indonesia gimana tuh oke ini pintar banget nih harus buat segitu jadi jadi perbedaan yang paling signifikan ya bener nih terkait bentuk negara ya ini menurut gue juga pribadi sih jadi ada namanya pengecualian keberlakuan kode etik jadi di US itu jaksa negara federal boleh nih untuk gak taat pada state law kalau misalkan state law itu bertentangan sama federal law nah tapi kalau misalkan di Indonesia gak dikenal nih pengecualian itu karena kode etiknya berlaku untuk semua wilayah semua jurisdiksi pokoknya sama semua deh nah kalau di US ada gitu sih bedanya nah yang gue juga denger nih menariknya peraturan di US tuh sampai ada kayak yang peraturan merinci gitu yang melarang bahwa jaksa dilarang untuk menawarkan atau memberikan aktivitas seksual kepada saksi atas timbal balik dari kesaksian yang diberikannya nah kalau di Indo tuh ada gak sih Gi yang sampai merinci kayak gitu hmm sebenernya sampai saat ini belum ada ya kalau serinci itu tapi mungkin kalau itu kejadian amit-amit nih iya itu harus di refer ke undang-undang yang lain mungkin ya tapi untuk di kode etik perilaku sendiri belum ada sih dia terus signifikan itu berarti sebenernya patut ditiru ya Gi untuk Indonesia mungkin bisa dipertimbangkan kali ya oke nah terus nih Gi kalau di US kalau ada pelanggaran gue pernah baca nih dia tuh kayak dibentuk semacam MKP gitu cuman gue udah lupa nih namanya oh iya iya oke oke namanya tuh emang agak susah ya namanya Commission on Federal Prosecutorial Conduct itu namanya nah iya itu tuh mereka tuh beda ruang lingkup kinerjanya bukan si Gi yang gue tau tuh kalau di Indo ya kayak lo bilang tadi MKP akan menggelar persidangan yang mengadili jaksa yang melanggar tersebut nah kalau si Commission on Federal Prosecutorial Conduct ini dia tuh gak menggelar persidangan tapi lebih ke investigasi yang mana kalau misalnya didapatkan emang melanggar dia tuh bakal menjatuhkan sanksi oke 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 i get your point sih jadi bener-bener sebenernya yang dibilang Hana tuh overall bener tapi mungkin gue lurusin sedikit ya di bagian ruang lingkup mereka sebenernya ruang lingkup MKP sama Commission ini tuh sebenernya hampir sama sih karena intinya mencari pelanggar ini bener gak sih ada atau enggak dan yang kedua menjatuhkan sanksi tapi memang ada perbedaan nih di prosedurnya gitu oke i see i see berarti kayaknya kita udah sampe nih Gi udah ya gak kerasa ya iya mau dua jam kali kita udah sampe nih di akhir podcast kita hari ini thank you banget ya Gi udah bersedia thank you thank you udah kasih info yang super insightful ke penonton kita dan untuk penonton kita make sure juga kalian nonton episode 3 karena kita akan kasih contoh konkret kasus pelanggaran kode etik jaksa nah oke stay tune ya guys di Ponsecutor thank you semuanya see you bye 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 bye